Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami, Defense Anime. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah Asuma. Dan di video kali ini, kami akan membahas mengenai kisah Kankuro, yang sebetulnya tidak akan kalah menarik dari kisah Asuma sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng juga ya guys. Oke guys, selalu saja kita masuk ke dalam videonya. Kankuro adalah Shinobi dari Sonagakure, dan tertua kedua dari tiga bersaudara. Meskipun awalnya takut pada adik laki-lakinya, yaitu Gara, Kankuro pada akhirnya akan percaya padanya, dan juga mimpinya untuk menjadi Kazekage seperti ayah mereka, dan akan menjadi salah satu pelindung bagi desa Suna. Ia juga terkenal akan orang kepercayaan, dan juga pengawal Gara yang paling setia. Kankuro lahir sebagai anak kedua dari Karura dan Kazekage keempat. Dia adalah kakak dari Gara, dan juga adik dari Temari. Kankuro diceritakan kurang menyukai anak-anak. Makanan favoritnya adalah hamburger, sementara makanan yang tidak disukainya adalah bayam. Kankuro menggunakan boneka sebagai senjatanya. Pada kemunculan pertamanya, ia hanya membawa Karasu, yaitu sebuah boneka yang biasa dibawa di punggungnya. Kankuro juga terkenal dengan seorang ninja Suna yang bertarung menggunakan Kagutsu ataupun boneka. Dia, Temari, dan juga Gara adalah adik kakak bersaudara. Ayah mereka adalah Kazekage keempat. Dia selalu menggunakan riasan kabuki di wajahnya, dan membawa gulungan kertas di punggungnya. Kankuro menyebutkan pernah memohon dengan nenek Chiyo untuk melatihnya, meskipun dia menolaknya karena dia tidak lagi peduli tentang membantu masa depan desa. Meskipun sudah menjadi kebiasaan bagi hubungan dekat dengan para kage untuk menjadi Jinchuriki, baik dia maupun saudara perempuannya, yaitu Temari, tidak cocok dengan ekor satu, yaitu Sukaku. Ketika Sukaku mengamuk di desa Sunagakure, seorang Kankuro muda memerintahkan penduduk desa untuk melarikan diri. Saat ayahnya tiba, Kankuro mencatat bahwa adik laki-lakinya adalah monster sebenarnya. Kemudian, dia menghadapi Gara dan bertanya, apakah dia merasa menyesal atau tidak karena membunuh sesama penduduk desa. Tetapi hal ini dibungkam ketika dia mengancam akan membunuhnya. Namun meskipun begitu, Kankuro sangatlah menyayangi Gara sepenuh hati, dikarenakan ia adalah adik tercintanya. Dia sangat menyayangi Gara, bahkan saat Akasuki hendak menculik Gara. Kankuro melewannya sampai cedera parah. Kemampuannya sebagai kagusunya tidaklah mengecewakan, tetapi dengan telak, dia kalah dari Sasori, yang tak lain pembuat boneka yang digunakannya. Bagian pertama ujian Cunin, Kakuro muncul saat dia, Temari, dan juga Gara sedang berjalan-jalan di desa Konoha. Mereka bertemu Naruto dan juga kawan-kawannya. Mereka hampir saja bertarung, tetapi Gara berlalu begitu saja. Ujian pun pada akhirnya dimulai. Di ujian tertulis, dia menggunakan boneka untuk mencontek jawaban dari peserta lain. Setelah lolos ujian tertulis, tim Suna memasuki ujian kedua. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh tim lain. Tetapi dengan mudah dihabisi dengan kejam oleh Gara tanpa terluka sedikitpun. Babat pertarungan digelar setelah itu. Kankuro kebagian bertarung melawan anak buah Orochimaru. Orang itu masuk perangkap ke Gutsu miliknya. Ketika suasana bertambah rusuh, Kabuto menggunakan Genjutsu untuk menidurkan penonton di arena ujian. Tim Suna membawa Gara yang mengamuk untuk kabur. Dan juga Kankuro dicegat di tengah jalan oleh Shino yang memaksa mereka bertarung dan juga dikalahkan karena penang cakranya dimakan oleh Shino. Saat misi pengejaran Sasuke, ketika Kiba terdesak dan hampir dibunuh, Kankuro datang dan membantunya. Kankuro langsung menyerangnya dengan Kerasu yang merupakan salah satu bonekanya. Hukon terluka parah dan masuk ke tubuh Sakon. Sakon pun menyerang, akan tetapi malah terjebak oleh Kurauri, yaitu bonekanya yang lain. Kankuro lalu menggunakan teknik rahasia hitam atau mesin satu tembakan pada Sakon dan juga Ukon. Darah memancar kemana-mana dari tubuh Kurauri yang berisi Sakon dan juga Ukon. Lalu pada saat penyelamatan Gara, Kankuro muncul saat dia masuk dan mau mengunjungi kantornya. Gara tiba-tiba bertarung dengan anggota Akasuki, yaitu Deidara. Dan juga datanglah seorang Jonin yang memberitahukan Gara bertarung kepada Kankuro. Gara berhasil ditangkap oleh Deidara yang lantas membuat Kankuro menjadi geram lalu mengejar Gara. Dalam situasi ini, Kankuro dihalangi oleh Sasori yang tentu saja mereka pun melakukan pertarungan sengit. Kankuro sudah menggunakan ketiga bonekanya, yaitu Karasu, Kurauri, dan juga Sansowo. Akan tetapi semuanya berhasil dikalahkan dan terkena racun milik Sasori. Beruntung nyawanya diselamatkan berkat bantuan dari Sakura dan juga tim medis dari Desa Suna. Pada saat pertemuan kelima Kage, Gara yang merupakan kasih Kage kelima dari lima negara besar diundang mengikuti rapat kelima Kage. Kankuro dengan Temari menjadi pengawal Gara. Pada saat pertemuan semakin panas, Sasuke Uchiha ketahuan menyusup ke gedung pertemuan. Dan pada akhirnya, terjadilah pertarungan antara Raikage dan juga Gara melawan Sasuke. Di sana, Kankuro memperlihatkan boneka barunya yang terbuat dari tubuh Sasori. Dalam Perang Dunia Ninja keempat, Kankuro ditugaskan untuk memimpin divisi penyergap dan serangan kejutan. Dalam perang ini, dia menggunakan seluruh bonekanya yakni Karasu, Grauri, Sasuo, dan juga boneka Sasori. Dalam perang itu, dia berhasil menangkap Daidara dan Sasori yang dibangkitkan dengan Edo Tensei. Setelah itu, divisinya sempat dihadang Nene Chiyo bersama Kimimaru, Jirobo, dan kawan-kawan, dan juga Hanzo si Salamander yang telah di Edo Tensei oleh Kabuto. Sempat terkejar dan juga terdesak, pada akhirnya divisi penyergap tertolong oleh divisi lima, yaitu pasukan khusus pimpinan Mifune yang merupakan seorang pimpinan negara besi dan pejuang samurai. Sempat terganggu dengan lepasnya Daidara, divisi penyergap berhasil menangkapnya dengan bantuan divisi lima, yaitu Mifune dan juga Kurosuchi, yaitu seorang Kunoichi dari Iwagakure dan anak dari Kisuchi. Setelah Edo Tensei dikalahkan dan dilepaskan jiwanya, Sasori dan Nene Chiyo mempercayakan teknika Gutsu kepada Kang Kuro. Fakta unik lainnya tentang Kang Kuro ini adalah ia menganggap bahwa semua bonekanya seakan seperti maluk hidup. Dan di sini adalah momen di mana awal mulai ia menjadi pengguna boneka setelah ia menghormati Sasori yang pada saat itu belum masuk pada Akatsuki. Sasori adalah salah satu legenda pengguna boneka di desa Suna. Yang bisa kita lihat saat ia berada di Akatsuki. Ia menggunakan tubuh palsu dalam bentuk boneka dan dipenuhi senjata dan juga racun. Racun milik Sasori inilah yang sangat berbahaya dan berbeda dengan racun ninja pada umumnya. Sampai-sampai Kang Kuro sendiri pun hampir tewas dikarenakan terkena racun milik Sasori tersebut. Sasori merasa tersakiti dikarenakan ia kehilangan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ia menciptakan boneka orang tuanya yang sama persis dan menjadikan boneka itu sebagai pelindungnya. Dari sinilah, Sasori menjadi pengguna boneka terkuat di desa Suna dan ia sangat dihormati sekali oleh Kang Kuro di saat Sasori belum memasuki organisasi Akatsuki. Memasuki di era Boruto, Kang Kuro menjadi pendaping setia sang KZKG yaitu Gara. Dan ia juga memiliki murid-muridnya yaitu Shinki, Arada, dan juga Yodo. Walaupun Shinki terlihat hanya fokus pada pasir besinya, sebenarnya ia memiliki jutsu boneka andalannya yang diperlihatkan ketika ia melawan Urasiki. Ia menggunakan boneka andalannya itu untuk menyegal Urasiki, sementara Shinki dan Boruto berhasil marikan diri. Shinki mengatakan kepada Boruto bahwa ia menghormati dan berterima kasih kepada Kang Kuro dikarenakan telah mengejarkan jutsu boneka beserta teknik penyegelannya menggunakan boneka. Akan tetapi berbeda dengan Yodo. Yodo tidak diperlihatkan dapat menguasai jutsu boneka. Tetapi Araya yang bisa dibilang sangat menghormati Kang Kuro, ia benar-benar layaknya Kang Kuro yang dimana ia menggunakan boneka sebagai senjata utamanya yang kita bisa lihat ketika ia bertarung dengan Sarada. Berkat boneka itulah, ia tidak bisa terkena genjutsu milik Sarada dikarenakan ia mengendalikan boneka dari jarak yang cukup jauh. Dan bisa dibilang, Araya adalah penerus dari Kang Kuro sebenarnya dikarenakan kemampuan menggunakan bonekanya sangatlah luar biasa. Kembali ke Kang Kuro di era Boruto saat ini, diperlihatkan di mana Kang Kuro mengawal Shinki dan Boruto untuk mengantarkan Ichibi ke Konoha dikarenakan Ichibi diincar oleh Urasiki. Di suatu momen pelarian tersebut, tiba-tiba boneka yang dikirim Urasiki berhasil mengejar mereka bertiga. Kang Kuro yang menyuruh Boruto dan Shinki tetap lari ke desa Konoha. Dan alhasil, Kang Kuro menunjukkan atraksi hebatnya menggunakan boneka andelannya untuk melawan para boneka Urasiki. Sikat cerita, kemudian tinggal tersisa satu boneka Urasiki, yang di mana boneka itu cukup tangguh karena berbeda dari boneka lainnya. Sampai-sampai Kang Kuro mengeluarkan jutsu telarang untuk menghancurkan boneka itu, yang di mana Kang Kuro mengeluarkan jutsu melerdakan diri dengan bonekanya. Dan alhasil, boneka tersebut meledak bersama Kang Kuro. Dan dari sinilah, boneka tersebut hancur. Dalam situasi ini, Boruto dan Shinki mengira bahwa Kang Kuro sudah mati. Dikarenakan ya Shinki tahu, jutsu yang digunakan Kang Kuro adalah mengromankan diri. Namun ternyata, Kang Kuro berhasil selamat dan tidak terluka sedikitpun. Dia terlindungi oleh salah satu boneka andalannya, yaitu Shansuo. Dan dari sinilah, kekuatan Kang Kuro menggunakan teknik boneka benar-benar tidak bisa diremehkan, bahkan sampai di era Boruto sekalipun.